Halo guys selamat siang ya semoga sehat semua dalam keadaan diberkahi ya oleh Tuhan yang sama Esa Oke guys siang ini kita coba untuk ngobrol-ngobrol ya Bagaimana untuk ke membuat layout PCB ya layout kemudian Bagaimana kita mencetak PCW nya sesuai dengan layout dan kemudian bagaimana kita mengadakan proses pelarutan ya sampai kemudian nanti pengeboran ya sesuai dengan yang kita inginkan ya Nah jadi sekarang saya mau memberi gambaran dulu ya untuk bagian pertama itu tentang namanya Hai menggambar ya kalau menggambar itu kan Hai eh ibarat melukis ya melukis ya menggambar baik menggunakan pinsil ataupun kuas ataupun bahan cet dan lain sebagainya jadi disitu menggambar itu kita Hai mensimulasikan artinya me misalnya ini kan ada skema ya nah ini ada skema ya ada ada bep komponen ada jalur-jalur ya Nah ini namanya skema ya jadi kalau kita membuat layout Hai sama aja dengan gambar ini ya namun bedanya ini kan kita gambar juga ya pakai penuh ya pakai penuh ya pakai penuh ya ya kan begitu cuma ada bedanya kalau skema ya itu boleh jadi nanti komponennya itu tampaknya dari bawah ya komponen itu kan ada ada begini guys ya Nah boleh boleh jadi tampaknya dari bawah boleh jadi dari atas ya paham ya Nah jadi bedanya Nah ini transistor ya soalnya ya Nah Nah kalau begini ya kalau begini Nah ini istilahnya tampak bawah ya bisa dilihat ya Nah itu bisa tampak bawah Nah kalau begini dia tampak atas ya Nah ya pahamnya kira-kira jadi bedanya kalau di skema itu ya kita nggak tahu dia itu tampak bawah atau tampak atas kita cuma tahunya nanti kaki-kakinya ya nanti kakinya tuh misalnya transistor ada basis kan yang kadang-kadang basisnya sebelah kiri kadang-kadang sebelah kanan Hai nah Hai tapi apakah dia tampak atas atau tampak bawah itu enggak ada digit ini ada dijelaskan karena yang penting kalau dalam skema itu yang penting adalah nama kakinya ya Nah paham ya kira-kira kalau di layout nanti dia berubah ya ya layout itu ada istilahnya tampak atas nah ini saya kasih contoh ya ini layout ya ini layout ya ini tampak atas ya tampak atas nanti bisa dilihat ya ada ini eh seperti halus-halus ya ini apa namanya mana nah ini ya Hai nah bisa dilihat ini ada ke ada remang-remang ya seperti ini kan pakai pingsil jadi cuman kelihatannya itu kabur ya sedikit aja gitu ya bisa dilihat ya mungkin ya Nah itu ya Nah ini pakai pingsil ya ya nah ini pakai pena tinta ya nanti saya kasih tunjuk nah ini namanya tampak atas ya tampak atas ya Hai dari mana nanti tampak atasnya itu Nah kita lihat dari kakinya ini IC ya ini bagian-bagian depan bagian-bagian ini kode ada lengkungan begitu berarti diarah arah arah sebelah kirinya ini kaki satu kaki satu kaki satu kaki dua kaki tiga kaki empat kaki lima nah dari mana bagaimana kita tahu itu kaki satu atau kaki kaki terakhir ya ya dari arah satunya guys Hai nah paham ya jadi makanya ini bedanya ya ini tampak atas ya nah nanti kalau kalau kertasnya kita balik ya Hai nah ya Hai nah ini nanti namanya 6 tampak bawah Hai paham ya Hai paham ya Nah oke sekarang Hai itu tentang layout eh ya tentang eh Hai pep pengertian istilah layout ya Nah di ada gambar skema ya seperti ini kemudian ada layout ya layout itu itu kalau diartikan satu-satu yang satu-satu yang satu-satu yang terjadi ini kan tampak atas ya Nah jadi artinya itu Hai eh eh Hai layout itu merupakan Kalau dalam bahasa Inggris itu merupakan Hai slang ya Nah slang itu ibarat istilah ya kalau diartikan satu-satu Lay itu baring Out itu di luar Baring di luar Gitu lah artinya Kalau diartikan satu-satu Gak ketemu kan jadinya Baring di luar Baring di dalamnya bagaimana Dan lain sebagainya Itu istilah Lay out itu maksudnya Tata letak komponen Tata letak perangkat Aparat Tata letaknya itu Jadi ini namanya Tata letaknya Jadi nanti kalau sudah jadi Begini Dengan inilah Di tata letak-letak komponen itu Berapa jaraknya, berapa jauhnya Di tata Kalau selagi dalam skema Seperti ini Ini kan IC Nah ini ada garis panjang jauh Jauh Ini kapasitor Kita gak tahu ini berapa jauh jaraknya Kita gak tahu Ini selagi dalam skema Boleh jadi kapasitornya disini Boleh jadi disini Boleh jadi di tempat lain Yang penting ada koneksinya Ada garis Nah Paham ya kira-kira Kalau tata Jadi artinya ini belum ada Belum ada jarak begitu Kalau di skema Masih berbentuk skema Ini belum ada jarak Belum kita tentukan jaraknya Ini ada gulungan Nah Kayak mana Dimana posisi gulungan ini Boleh jadi disini Nah ketika kita membuat Lay out Membuat tata letak Nah kita Tentu sesuaikan dengan wawasan kita Dengan ilmu kita Dengan teknik kita Ya Nah Jadi ada tekniknya juga Kita harus tahu Kita bekerja untuk frekuensi radio Frekuensi tinggi Atau frekuensi audio Frekuensi rendah Kita harus paham Mana yang boleh jauh Diletakkan Mana yang gak boleh Nah jadi Ada Ada ininya Ada perhitungannya Yang sulit Bukan membuat layoutnya Kalau layout itu Bisa latihan guys Ya Membuat layout begini Ya Seorang artis Seorang seniman Ini gampang ya Bisa latihan sebentar aja Bisa rapi Bagus ya Tapi layoutnya itu Apakah benar Nah tunggu dulu Kalau dia gak punya Pemahaman Nanti Yang mestinya Gak boleh diletakkan Dekat-dekat Berdekatan Malah dijauhkan Eh malah didekatkan Ya Yang Yang gak boleh dekat-dekat Eh yang gak boleh jauh-jauh Harusnya dekat Eh malah dijauhkan Nah itu kalau Seniman Karena dia Tugasnya cuman Membuat layout Membuat ini Gambar kan Nah Dia kan gak ada kepentingan Untuk elektroniknya Paham ya kira-kira Nah Jadi maksud saya Ya Nah disini kan Kalau skema ini Gak ada masalah jarak Ya Nanti ketika kita bikin layout Dalam teknik elektronik Kita harus punya Ilmu pengetahuan Tentang elektroniknya itu Apa yang boleh Berdekatan Nah Kapan Garis itu boleh panjang Kapan gak boleh panjang Nah Itu nanti Sehingga Nih Sehingga Gimana namanya Pekerjaan kita itu Dari awal sampai akhir Itu akan berkualitas Ya Berkualitas Nah sekarang Kembali ke topiknya Ya Jadi Kita kan Tadi Mengatakan tentang Berlatih membuat layout Ya Nah Jadi sedikit banyaknya Ya Kita kan ibaratnya kan teknisi Ini Atau siswa Ya Nah kita kan udah dibekali Pengetahuan Ya Di Kursusnya Atau di sekolahnya Atau di grup-grup belajarnya Ya Kita sudah dibekali Ya Mana yang boleh berdekatan Mana yang enggak Nah jadi seperti Ini ada skema Ya Nah nanti kita dengan Ilmu kita Wah ini harus dekat Ini harus jauh Nah kan begitu Ini misalnya yang 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 gulungan Ini jauh Kalau di sekolah Kita belajarnya Harus didekatkan Misalnya Ya kita harus dekatkan Nah bagaimana dengan garis-garisnya Itu urusan belakangan Nanti Urusan pertama Mana yang harus Posisinya Dekat Atau jauh Nah Paham ya Kira-kira Nah Oke Sekarang Kita awali Ya Oh enggak Begini Saya mau cerita dulu sedikit Jadi tentang Menggambar layout Ya Itu di dunia itu ada dua cara ya Satu cara dengan menggunakan aplikasi program Dengan simulasi komputer Satu lagi dengan cara manual Dengan cara menggunakan Pinsil Atau pena Ya Untuk menggambar Itu manual namanya ya Jadi Kedua-duanya caranya Enggak ada yang modern Enggak ada yang primitif Ya Yang simulasi Dengan komputer itu Sudah ada Sejak Zaman Komputer Sudah dikembangkan dulu Ya Nah Menjelang Era tahun 80-an Ya Nah Dari 70 sekian Nah itu sudah dikembangkan Komputer Sudah dikembangkan Simulasi Menggambar Dan lain sebagainya Ya Nah Ada program Untuk simulasi itu Namanya CAD ya Nah itu paling terkenal Untuk menggambar Layout Teknik Jadi enggak cuma Elektronik Ya Nah itu masalah Mesin Ya Roda gigi Dan lain sebagainya Itu namanya ada CAD ya Program CAD Kalau dibaca ya CAD gitu Saya dulu Saya dulu Sempat Mempelajari itu Dan memiliki Program itu Dan menyediakan Bahan-bahannya Itu sekitar tahun 95 ya Nah Namun tidak Saya teruskan Artinya saya Putuskan untuk Memilih Cara manual Nah nanti Saya Saya ceritakan Kenapa saya Memilih Cara manual Ya Yang enggak boleh itu Sampai sekarang Orang ngomong kan Itu caranya Sudah ketinggalan Kuno Dan lain sebagainya Saya bawa senyum Aja Justru yang kuno Itu dia Ya Nanti saya jelaskan Ya Jadi begini Jadi caranya itu Yang Ingin saya Ajarkan sekarang Ya Dengan Demonstrasi ini Adalah cara manual Jadi bukan Cara ini Kalau cara program Simulasi komputer Silahkan Anda Belajar dari Youtube Bisa Ya Banyak cara Kalau cara yang Mau saya Berikan sekarang Adalah cara manual Ya Dengan tangan Ya Jadi pertama Ini kan Anda Misalnya ada Skema ini Ya Seperti ini Misalnya ya Ini blok Circuit Pemicu Triggering Dari Imperter Ya Switching Ya IC IC 494 Ya Beginilah Kira-kira Ya Nah ini kan Anda Bisa bayangkan ya Jumlah komponennya Ini ada IC Ukurannya sekian Sekian Nanti ada transistor Berapa bigi Ya Jadi Anda bisa bayangkan ya Nah Nanti seberapa luas mereka Membutuhkan tempat Nah itu yang harus dibayangkan Ya Nah kemudian ini misalnya ada skema lagi ya Ini DC protector ya Untuk delay on loudspeaker Ada IC Ada IC ya Nanti ada transistor Sekian-sekian Ya jumlahnya Nah Juga ada nih contoh Misalnya Ini amplifier Nah ini ada Stellan tone Ya Pasif Pasif ya Ini tidak ada Aktifnya Ya Nah Artinya disini Sifatnya pasif Nah kemudian ada disini Komponen aktifnya Ya Sementara yang Yang geser-gesernya Potensionya ini sendiri Adalah pasif Paham ya Kira-kira Ini kan bisa jelas Dilihat ini Ya Nah Ini merupakan Filter-filter saja Untuk low Mid-high Ya Nah Paham ya Kira-kira Nah Jadi Anda bisa perkirakan ini Komponennya sekian-sekian Nah Kemudian ini skema amplinya Misalnya sekian-sekian jumlahnya Ya Jadi Anda patoknya Betul begini guys Ya Anda patoknya itu begini Ya Nah Misalnya ini Ini latihannya Jadi Kalau latihan Itu bisa menggunakan Nanti kertas Kuarto Misalnya ya Kertas HPS Kuarto Banyak di buku Di toko buku ya Banyak dijual Nah Jadi nanti Anda kan sudah perkirakan Ya Jumlah komponennya Sekian-sekian Misalnya Ini misalnya Reverb Ya Reverb untuk mic Pakai 2 PT 2399 Nah ini Ini 1 IC Ini 1 lagi PT 2399 Nah skemanya itu Gak tahu di mana Tadi ya Gak bisa saya Ini Gak ketemu Mau carinya Untuk Jadi Kira-kira Berapa seluruhnya Komponennya itu Nah Anda buat dulu Garis siku Di sini Pakai pinsil Ya Anda buat Pakai Penggaris Siku Ya Nah Jadi 2 garisnya Aja dulu Ujungnya Guys 2 garis Atau bolehlah Segi 4 Ya Yang penting Sama Semua ya 5 x 10 Misalnya 6 x 10 6 x 8 Silahkan Terserah aja Gak masalah Ini namanya Kita akan berlatih Ya Nah Kemudian Mulailah Anda Dari garis Itu Anda 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 Bisa Lihat Ya Ini input Ya Jadi kita Akan Biasa Di PCB Itu Misalnya Ini ada PCB Ya Nah Misalnya Ini Begini Ada PCB Ini Pinggirnya Berarti input Di sini Misalnya Ya Yang paling Pinggir Ya Jadi Kira-kira Setelah Setelah Ada Apa itu Ya Ada Garis Yang dibuat Ya Di Apa ini Ya Ada garis Ada Inilah Ada kotak Gitu ya Kotak Pake pinsil ya Guys Jangan pake pena Gunanya itu Agar bisa dihapus Ya Jadi Usahakan dulu Membuatnya itu Jangan besar-besar Jangan 10 x 10 x 20 Komponen Komponen Yang mau Dipasang Cuma 7 Bigi Jangan Itu Namanya Kita Tidak Belajar Namanya Kita Main-main Main Kawin-kawinan Dan lain sebagainya Atau Main Masak-masakan Ya Jangan Jadi Usahakan Kalau Komponennya Rame Kalau Perlu Bikin Di sini Garisnya Kotak 3 x 3 3 cm x 3 cm Jadi Caranya Anda Mulai Begini Pake Pencil Nanti Anda Coba Jadi Yang kita Gambar Itu Nanti Tanpa Atas Dulu Tampak Atas Paham Tampak Atas Jadi Artinya Misalnya Ini PCB Jadi Kita Masangnya Dari Atas Kita Gambarnya Itu Dari Atas Dulu Garis Garis Itu Nanti Ini Ada Ini Kapasitor Ini Negatif Positif Sebelah Sana Jadi Kita Gambarnya Begitu Tampak Atas Jadi Nanti Ada Seperti Transistor Atau IC Ini Kan Ada Cukup 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 Ini Begitu Caranya Nah Sekarang Begini Anda Gambar Itu Satu Komponen Saran Saya Sebaiknya Anda Berlatih Itu Komponen Berdiri 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 Jangan Rebah Itu Nanti Salah Satu Kelemahan Dari Program CAD Itu Dia Memprogramkan Resistor Itu Rebah Cuma Ukurannya Entah Seperempat Entah Resistor Seperlapan Seper Empat Setengah Watt Satu Watt Nah Itu Yang Beda-beda Anunya Panjangnya Tapi Yang Pasti Resistor Itu Kalau Di CAD Itu Rebah Bagi Saya Itu Tidak Efisien Ya Karena Saya Memerlukan Jarak Yang Sesingkat Mungkin Kalau Bisa Lima Komponen Yang Terhubung Dalam Satu Garis Itu Saya Satukan Menjadi Satu Titik Jadi Kakinya Itu Lima Lima Macem Komponen Itu Nanti Masing Di Sekitar Satu Titik Itu Prinsip Saya Karena Saya Mendalami Teknik Frekensi Rendah Nanti Saya Ceritakan Bedanya Oke Guys Jadi Anda Usahakan Menggambarnya Belajar Seperti Ini Jadi Anda Bisa Setel Ada Kalahnya Nanti Kita Buat Panjang Seperti Ini Ini Kok Panjang Begitu Sementara Nanti Ada Ini Bisa Dilihat Ini Resistor Pendek Aja Nah Ini Artinya Nanti Dia Berdiri Ya Kalau Yang Agak Panjang Itu Berarti Dia Rebah Jadi Kita Flexible Dalam Menggambar Layout Itu Kita Berlatih Mana Yang Kita Berdiri Kalau Bisa Semuanya Berdiri Agar Areal Yang Sempit Bisa Muat Komponen Sampai 30 40 Sampai 50 Kalau Direbah Itu Akan Makan Tempat Dua Kali Lipat Kalau Rebah Dan Jarang Jarang Bisa Jadi Nanti Memerlukan Tempat Sampai Empat Kali Lipat Atau Lima Kali Lipat Ya Nah Nanti Saya 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 Jelaskan Dimana Untung Ruginya Untung Rugi Sekarang Jadi Ini Kayak Begini Ini Skema Kemudian Anda Gambar Satu Satu Mulai Dari Pinggir Mulai Dari Pinggir Nanti Ada Resistor Nanti Ada IC Anda Gambar Nah Kalau Khusus Untuk IC Sama Transistor Itu Anda Begini Caranya IC Yang Udah Ada Itu Anda Tekankan Di Kertas Itu Pertama Jarak Jarak Kakinya Tentu Anda Rapikan Dulu Udah Lurus Lurus Semua Jangan Bengkok Ada Yang Gimana Gak Rapi Dirapikan Kemudian Ditekankan Ada Jejaknya Itu Nanti Anda Beri Tanda Dengan Pingsil Halus Tanda Begitu Jadi Tanda Titik Itu Nanti Yang Akan Kita Hubungkan Tarik Garis Buat Lingkaran Kecil Begini Lingkaran Kecil Ini Maksudnya Disini Nanti Dibor Nah Ini Lubang Untuk Kaki Komponen Paham Ya Kira Kira Lubang Ini Nanti Beda Beda Kalau Seperti Ampli Ya Nanti Anda Bikin Lingkaran Itu Agak Besar Dibikin Aja Pake Pena Itu Nanti Setelah Pinsil Kan Pena Nanti Ada Tahap Saya Jelaskan Nah Yang Penting Anda Siap Siap Dulu Artinya Kalau Disini Ada Transistor Seperti Ini Ini Relay Kakinya Lumayan Besar Jadi Kita Udah Siap Siap Jangan Kita Bikin Kecil Kakinya Nanti Kita Tahu Tahu Dia Kakinya Kecil Kita Taruh Di Dekat Situ Komponen Lain Eh Tahu Taunya Nyangkut Nggak Muat Ini Relay Badan Relay Nya Udah Sekian Jadi Maksudnya Udah Langsung Dengan Pinsil Tapi Kita Kasih Tanda Agak Besar Paham Ya Kira Jadi Agar Kita Tahu Mana Yang Mesti Beri Jarak Mana Yang Lingkarannya Kecil Kecil Nah Berlatih Dengan Begitu Jadi Caranya Ini Kan Skema Jadi Anda Lihat Urutannya Itu Mulai Dari Komponen Pertama Dan Berikutnya Apa Apa Ikuti Aja Terus Jadi Dalam Menggambar Ini Ini Triknya Latihannya Anda Ikuti Aja Terus Sesuai Skema Sambil Anda Usahakan Sedekat Mungkin Ya Nah Paham Ya Kira Kira Diusahakan Sedekat Sedekat Mungkin Jangan Sampai Garis Garis Ini Terlalu Panjang Ya Nah Ini Skemanya Remeh Ya Gak Memerlukan Artinya Diizinkan Jarak Jauh Jauh Ya Nah Kalau Seperti Ini Guys Yang Saya Buat Ini Adalah Pre-Emic Pro Ya Nah Ini Anda Lihat Ya Di Satu Titik Ini Ini Ada Kaki Komponen Empat Biji Kadang Lima Biji Ini Disini Gak Ada Garis Ini Garis Yang Panjang Panjang Ini Satu Daya Ini Positif Yang Panjang Panjang Itu Cuman Satu Daya Ya Paham Ya Kira Kira Anda Bisa Lihat Ini Bukan Belepotan Ini Saya Sengaja Tebal Tebal Timah Ya Jadi Saya Kasih Tahu Ya Kuncinya Tapi Nantilah Ya Nanti Ya Jadi Sekarang Ini Kita Menggambar Ya Jadi Usahakan Ikuti Ikuti Semua Ya Nah Sampai Kemudian Ini Amplinya Kan Anda Ikuti Aja Semua Jadi Bagian Ini Kan Transistor Ya Nah Anda Mesti Tahu Basisnya Dimana Apakah Di Tengah Ata Di Pinggir Nah Nanti Kan Anda Bikin Begini Guys Yang Ini Ya Ini Ada Tekan Disini Anda Tekan Ya Anda Tekan Di Apa Itu Misalnya Garisnya Yang Terdekat Dimana Misalnya Ini Ada Garis Ya Ini Catu Dayanya Atau Informasinya Basisnya Anda Tekan Gitu Guys Tekan Kan Ada Jejaknya Ya Udah Standar Kalau Transistor Sebesar Besar Gini Nah Jaraknya Sekian Sama Dengan Yang Transistor Yang Paling Kecil Nanti Transistor Yang Ukuran Menengah Agak Jauh Jaraknya Kakinya Nah Kemudian Setelah Anda Bikin Begini Anda Colok Tekan Begitu Anda Kasih Dengan Pinsil Titik Kasih Lingkaran Kemudian Digambar Seperti Ini Bisa Dilihat Ada Lingkaran Itu Maksudnya Kalau Kita Lihat Dari Atas Berarti Punggungnya Di Sebelah Sana Paham Kira Berkira Berbeda Berbeda Nanti Guys Kalau Anda Beginikan Ini kan Lingkarannya Di sebelah Atas Nah Diputar Dibalikan Nanti Kan Berarti Punggungnya Itu Sebelah Sini Nah Jangan Jadi Cukup Satu Sebelah Aja Yang Disini Kan Datar Nggak Nggak Usah Di Garis Datar Begitu Nggak Usah Cukup Punggungnya Mana Yang Punggung Yang Membundar Ada Kalanya Nanti Transistor Yang Lain Membundarnya Begini Jadi Gunanya Apa Gunanya Ketika Kita Nanti Mulai Memasang Komponen Kita Cuma Melihat Dari Layout Oh Transistor Ini Punggungnya Kesana Yaudah Tancap Nggak Perlu Cek Cek Mana Basis Mana Pahami Kira-kira Jadi Gampang kok Sebetulnya Untuk Berlatih Membuat Layout Dua Kali Tiga Kali Anda Akan Mahir Nah Pertama Kali Tentu Mungkin Nanti Besar Oh Nggak Muat Tadi Udah Bikin Misalnya Empat Kali Enam Senti Kotaknya Nggak Muat Anda Hapus Pakai Stip Tincilnya Ya Anda Geser Garisnya Lebih Besar Nah Ini Namanya Kita Kan Latihan Ya Nah Tapi Diusahakan Jangan Kotaknya Jangan Kotaknya Itu Diperbesar Usahakan Kotak Yang Kecil Itu Bisa Nyilip Nyilip Komponen Gimana Gitu Latih Kalau Nggak Dilatih Anda Nggak Akan Mahir Ini Guys Jumlah Komponennya Ini Sama Dengan Mixer 8 channel Di total Semua Jumlah Komponennya Sama Jumlahnya Dengan Ini 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 Apa Ini Satu Channel Di Produk Saya Produk Satu Channel Untuk Mix Di Produk Saya Ini Papannya Bisa Saya Buat Dua Pertiga Aja Lagi Cuman Saya Belum Mau Biar Nanti Aja Kapan Kapan Ini Masih Banyak Tempat Yang Kosong Kosong Ini Anda Lihat Ya Itu Guys Paham Ya Gira Bukan Kita Pelit PCB Apa Tidak Ada Tujuannya Yang Beginilah Yang Paling Berkualitas Nanti Saya Ceritakan Kita Bicara Teknik Audio Kita Bukan Bicara Tentang Jalur Jalur Data Komputer Kita Tidak Bicara Tentang Frekuensi Radio UHF Itu Pergaulan Saya Tahun Lopantuluhan Tahun 78 Saya Pemain TX Pemain Gelombang Super High Frekuensi 83 Saya Bikin Downlink Receiver Parabola Satelit R1,2 Giga Itu Permainan Saya Jadi Berbeda Gayanya Dalam Membuat Layout Berbeda Dalam Bekerjanya Sekarang Yang Saya Bicarakan Dari Tadi Kita Ini Bermain Di Frekuensi Audio Gak Masalah Dia Mau Berdiri Dempet Dempet Komponen Gak Apa-apa Ini Ada Kaleng Ini Kapasitor Ada Kaleng Bodinya Kalaupun Tantalum Kapasitor Apa Semua Materialnya Di Sebelah Dalam Kulit Ini Cuma Kulit Badan Bodi Gak Masalah Dia Nempel Yang Jadi Masalah Itu Nanti Saya Ceritakan Oke Sekarang Ini Contoh Jadi Usahakan Bikinnya Itu Rapat Nah Sedekat Mungkin Serapat Nggak Ada Tempat Tersisa Nah Setelah Anda Berlat Selesai Misalnya Ini Sudah Selesai Digambar Semua Jadi Ada Ini Transistor Nanti Bundarnya Di Sebelah Mana Sudah Selesai Ini PR Ya Nah PR Itu Anda Tekan Begitu Nanti Anda Kasih Lingkar Di Luarnya Kasih Lingkar Anda Bundar PR Ada Kakinya Kan Tiga Yang Satu Agak Jauh Demikian Juga Anda Gambarnya Di Layout Paham Ya Ini PR Dan Setelah Setelah Nah Setelah Selesai Misalnya Seperti Ini Nah Anda Anda Cek Anda Cek Lagi Anda Teliki Masih Ada Nggak Yang Bisa Kira Kira Anda Persempit Oh Ini Garisnya Terlalu Panjang Ini Banyak Tempat Terluang Dan Sebagainya Anda Hapus Anda Buat Lagi Namanya Kita Latihan Ya Anda Buat Lagi Gambar Yang Lebih Rapat Lebih Rigit Ya Nah Ini Kenapa Disini Agak Lebar Pinggirnya Sama Juga Dengan Ini Untuk Posisi Baut Guys Jadi Ini Ada Sisa Ini Baut Nanti Baut Jadi Tempat Ini Apa Namanya Untuk Pemegangan Dia Di Dalam Casing Ya Paham Ya Ini Ini Gunanya Begitu Jadi Yang PCB Sendiri Sebetulnya Cuma Sampai Sini Nah Ya Paham Ya Jadi Silahkan Berlatih Menggambar 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 Setelah Mahir Ya Baru Anda Terapkan Kepada Kertas Yang Begini Ya Oh Bukan Tunggu Dulu Ada Satu Step Lagi Itu Kan Tadi Pakai Pinsil Ya Guys Nah Pakai Pinsil Nah Setelah Jadi Setelah Rasanya Kelar Semua Ini Anda Lihat Ini Ada Apa Ini Penagel Penagel Gitu Ya Ukurannya Itu 0,5 Bisa Dilihat Ya Ini Penagel Yang Begini Guys Ya Nah Ini Tinta Nantinya Ya Nanti Matching Dengan Kertas Nah Nah Kemudian Yang Dari Pinsil Tadi Lingkar Lingkar Kemudian Anda Satukan Ada Garis Dekat Situ Satukan Sampai Selesai Semua Setelah Selesai Anda Periksa Lagi Dengan Skemanya Jangan Jangan Nanti Ada Ada Yang Lupa Lupa Diberi Jalur Atau Malah Ada Yang Sebelahnya Anda Beri Jalur Salah Berarti Kan Nah Itu Gunanya Kita Periksa Jadi Berlatih Makin Sering Makin Makin Tidak Ada Kesalahan Paham Oke Udah Jadi Kayak Begini Nah Sekarang Kita Berlatih Kita Gunakan Namanya Itu Bahan Ini Ada Kertas Apa Ini Namanya Saya Lupa Lagi Udah Dikasih Tahu Toko Ini Kertas Kertas Minyak Gitu Loh Guys Ya Kertas Tipis Jadi Terawang Kan Bisa Dilihat Ini Bayang Bayangan Sebelah Kayak Kertas Minyak Untuk Layangan Tapi Bukan Kertas Itu Cuma Mirip Aja Gitu Ya Kalau Kertas Minyak Itu Kan Kedua Sisinya Itu Kan Mengkilat Ya Guys Kalau Kertas Yang Saya Maksud Ini Salah Satu Sisinya Itu Buram Blur Apa Gitu Kabur Nah Sisi Yang Satu Lagi Mengkilat Itu Bisa Dilihat Ya Nah Itu Mengkilat Ya Kalau Yang Sebelah Ini Kabur Paham Nah Ini Namanya Kertas Apa Saya Lupa Yang Pasti Bukan Kertas Kalkir Kalau Kalkir Itu Begini Nah Agak Kekuningan Warnanya Nah 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 Jadi Kertas Kalkir Itu Dia Kabur Dua Duanya Ini Saya Lipat Dua Ini Kertas Paham Kira Kira Ini Kalkir Bisa Dilihat Dia Transparan Juga Ini Kalau Satu Kan Bisa Dilihat Nah Ini Mirip Plastik Kertas Kalkir Kalau Kalkir Ini Biasa Digunakan Oleh Arsitek Untuk Gambar Bangunan Dan Lain Sebagainya Jadi Yang Kita Pakai Bukan Ini Guys Yang Kita Pakai Ini Yang Seperti Sejenis Kertas Minyak Ini Namanya Saya Lupa Nah Silahkan Anda Cari Pokoknya Kayak Kertas Minyak Untuk Layangan Itu Warnanya Cuma Ada Putih Guys Warnanya Cuma Ada Putih Enggak Ada Warna Warni Ya Beda Kalau Ini Ada Kuning Apa Ini Ini Hps Ini Sejenis Hps Agak Tipis Dari Quarto Kalau Quarto Kan Tebal Ini Agak Tipis Ada Warna Ijo Biru Kuning Kalau Yang Begini Nah Kalau Untuk Ini Yang Kita Maksud Untuk Bikin Layout Ini Spesial Ini Namanya Saya Lupa Silahkan Dicari Di Toko Tanda Tandanya Itu Sebelah Dia Mengkilap Jadi Dalam Kita Latihan Yang Kita Gambar Pake Pinsil Dulu Pertama Setelah Kita Ibaratnya Kita Udah Mahir Kita Udah Bisa Bikin Menyusun Komponen Yang Jumlahnya Banyak Pada Tempat Yang Kecil Nah Langsung Kita Praktik Misalnya Kita Gunakan Kertas Ini Bikin Kotak Setelah Dibikin Kotak Anda Bikin Pake Pinsil Kan Skemanya Mana Misalnya Ini Skemanya Nah Kemudian Ini Apanya Anda Garis Bikin Komponen Pake Pinsil Semua Setelah Jadi Rapi Udah Bagus Jadi Pinsil Itu Begini Pinsil Pinsil Itu Yang Kita Gunakan Untuk Menggambar Elektronik Ini Itu Yang Pinsil Yang Yang Ini Guys Yang Cina Cina Yang Untuk Yang Murah Itu Yang Keras Apa Ini HB Apa Ini Yang Biasa Itu Yang Biasa Yang Ininya Isinya Itu Kecil Standar Untuk Anak Sekolah Tidak Tidak Bukan Bukan Yang Mahal Mahal Stadler Bukan Stadler Yang Ukuran Memang Ada Juga Boleh Kalau Mau Beli Stadler Ada HB Ada Ukuran Yang Keras Yang Kecil Hitam Jadi Yang Kita Butuhkan Itu Dia Enggak Besar Dia Keras Jadi Ujung Ini Nanti Akan Terus Kita Runcingkan Ini Pakai Cutter Ditore Tore Sedikit Pokoknya Dijaga Tetap Runcing Agar Garis Garis Itu Halus Jangan Sampai Garis Itu Kembang Kasar Agar Halus Jadi Ini Kan Nanti Lama Lama Tumpul Dicajamkan Lagi Begitu Seterusnya Ini Pinsil Oke Setelah Jadi Ini Ceritanya Kita Sudah Pakai Kertas Ini Setelah Jadi Kemudian Baru Anda Gunakan Ini Yang Tintagel Ini Yang Ukuran 0,5 Nah Itu Bisa Dilihat Anda Ulangi Sampai Jadi Begini Ini Kan Tanpa Atas Layout Tanpa Atas Oke Sekarang Permisi Ya Saya Mau Apa Dulu Apa Namanya Bakar Rokok Ya Saya Lupa Soalnya Dari Tadi Rupanya Tidak Merokok Makanya Saya Berkicok Kicok Burung Mestinya Itu Kan Saya Agak Slow Itu Banyak A A A A A A Gitu Ya Itu Kalau Merokok Itu Ide Nya Ngeri Itu Guys Melintas Lintas Sampai Ke Eropa Ke Amerika Kalau Saya Ngomong A A A Jadi Walaupun Pelan Walaupun Bicaranya Itu Banyak A A Tapi Kalau Saya Sambil Merokok Itu Melintas Lintas Di Eropa Dataran Amerika Justru Kalau Saya Tidak Merokok Itu Cuman Paling Lintas RT RW Artinya Materinya Ya Oke Mana Aswanya Ya Oke Oke Sekarang Ikan Udah Jadi Kayak Begini Udah Anda Udah Latihan Ini Kan Tanpa Atas Nah Nanti Yang Kita Prosesnya Itu Yang Kita Pakai Itu Nanti Ketika Kita Menggambar Kepada PCB Adalah Ininya Guys Kita Balikin Nah Jadi Kan Sekarang Ini Dululah Ya Ini Kan PCB Ya Nah Ini PCB PCB Mentah PCB Jadi Kalau Anda Punya PCB Banyak Ya Harap Disimpan Di Dalam Plastik Kemudian Ditaruh Di Wadah Yang Kedap Udara Ya Gunanya Agar Jangan Terjadi Korosi Atau Pengasaman Dan Lain Sebagainya Akibat Oksidasi Dengan Udara Tembaganya Itu Sensitif Kalau Dia Beroksidasi Guys Ya Itu Nanti Kualitas Rusak Ya Apa Permukaan Tembaganya Rusak Dan Ketika Kita Menggunakan Nanti Akan Repot Ya Banyak Jalur Yang Putus Putus Baik Ketika Kita Proses Rendaman Maupun Ketika Dalam Pemakaian Yang Jelas Kalau Dia Penggaraman Atau Oksidasi Itu Nanti Ketika Kita Menggambar Disini Akan Repot Jadi Ini PCB Ya Guys Nah Kan Tadi Misalnya Anda Udah Bikin Layout Ya Ukurannya Begini 10 X 4 Setengah Ya Nah Anda Potong Ini Guys Pakai Penggaris Anda Ukur 4 Setengah X 6 Ya Anda Potong Pakai Ini Anda Caranya Potong Itu Begini Guys Ya Jadi Usahakan Agar Tidak Terbuang PCB Bisa Dipakai Untuk Yang Lain Ya Usahakan Mengatur Letaknya Mana Yang Panjang Yang 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 Sisi Yang Pendeknya Dimana Sekarang Kita Anggap Begini Ya Nah Kemudian Anda Pakai Ini Cutter Yang Kayak Begini Guys Ya Agak Begini Anda Keluarkan Ujungnya Sedikit Aja Ini Nanti Kalau Tumpul Dipatah Dipatah Aja Jadi Jangan Panjang Panjang Keluarnya Pendek Aja Anda Kunci Kemudian Anda Gini Anda Toreh Sesuai Dengan Penggaris Besi Dua Kali Ya Nah Nanti Kemudian Penggaris Anda Anda Miring Apa Taruh Di Samping Kemudian Anda Ulangi Dua Kali Lagi Agak Ditekan Sek Sek Gitu Dari Ujung Ke Ujung Ya Nah Misalnya Ini Kan Kita 6 cm Kesini Kesininya 4 Ya Nah Bikin Aja Dulu Makanya Kita Agar Matang Perhitungannya Agar Sisanya Nanti Bisa Terpakai Ya Paham Ya Kira-kira Atau Misalnya Kesininya 6 Nanti Kita Bikin Misalnya Perangkat Yang Serupa Itu 6 x 4 6 x 4 Atau 6 x 3 Nah Ini Ini Satu Ini Kan Lebarnya 10 Guys 10 3,3 Dibagi 3 Kan 3,3 Usahakan Membuat Yang Begini Agar Bisa Terpakai PCB Secara Maksimal Usahakan Kesininya 3,3 Paham Kira-kira Maksud Saya Paham Ya Oke Nah Oke Jadi Sekarang Setelah Ini Digaris Struk Gitu Nah Kemudian Kesininya Dimana Yang Kesininya Enggak Enggak Perlu Sampai Ke Ujung Sini Enggak Perlu Cukup Dari Sini Aja Cek Diulang Ulangi Ya Cek Cek Kemudian Selesai Kemudian Kemudian Yang Yang Kesininya Juga Begitu Nah Sekarang Yang Panjang Ini Anda Taruh Di Pinggir Meja Begitu Guys Nah Ini Kan Ada Garisnya Panjang Anda Tekan Sedikit Patah Jadi Enggak Perlu Dipotong Pake Gergaji Paham Kira Kira Nah Sekarang Ini Ada Contoh Kerjaan Saya Ini Saya Nyimpen Di Dalam Wadah Kedap Udara Saya Bungkus Tisu Jadi Dia Enggak 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 Ini Oksidasi Tetap Tetap Dia Bersih Dalam Jangka Lama Ini Sudah Dua Bulan Ya Nah Jadi Kalau Dia Enggak Oksidasi Dia Gampang Disolder Ya Dengan Timah Yang Standar Biasa Yang Siongkanya Udah Ada Di Dalam Gitu Yang Kayak Begini Ya Ini Kan Dia Akan Gampang Lengket Timahnya Tapi Kalau Dia Menjamur Korosi Itu Anda Harus Gosok Dulu Pake Kertas Pasir Baru Dia Gampang Lengket Timahnya Nah Ini Contoh Ini Contoh Saya Bikin Sekaligus Empat Unit Yang Sama Jadi Yang Saya Patah Disini Yang Disininya Saya Tek Pake Ini Apa Namanya Pake Kater Sekedar Tanda Ini Anda Lihat Kenapa Tidak Saya Patah Langsung Karena Ketika Proses Merendam Agar Tidak Repot Tidak Harus Satu Satu Paham Kira Kira Jadi Bisa Sekalian Sekalian Satu Papannya Begini Nah Ini Nanti Saya Cerita Sekarang Kita Ngalih Dulu Ke Mati Di Rpon Mana Mancisnya Tadi Oke Ya Jadi Usahakan Demikian Ya guys Ya Ketika Kita Mulai Membuat Buat Itu Jangan Sampai Kita Mubazir PCB Paham Kira Kira Nah Kemudian Setelah Ini PCB Anda Potong Ya Anda Potongkan Sesuai Dengan Ukuran Ukurannya Begini Ya Sudah Jadi Ukuran Segitu Kemudian Anda Gosok Pakai Tisu Ambil Bensin Ya Ambil Apa itu Pertalit Ya Bensin Pertalit Atau Apalah Ya Jadi Anda Gosok Gitu Anda Gosok Gunanya Itu Untuk Membersihkan Lemak Lemak Atau Kotoran Atau Lemak Minyak Yang Kendungan Minyak Yang Dibawa Udara Dan Sebagain Nempel Gunanya Apa Gunanya Agar Nanti Sepidolnya Gampang Lengket Nah Ya Lebih Baik Lagi Kalau Di Amplas Pakai Ukuran Amplas Besi Yang Halus Untuk Busi 500 Ke Atas Ukuran 500 600 Ke Atas Itu Halus Digosok Pelan Itu Lebih Bagus Lagi Namun Kalau Digosok Itu Nanti Ada Garis Garis Nah Masalahnya Nanti Akan Kabur Kita Melihat Titik Jarum Nah Jadi Sebaiknya Ini Cukup Dibersihkan Pake Bensin Aja Setelah Bersih Oke Nah Kemudian Ini Layout Layout Anda Balikkan Di Di Atas Di Bawah PCB Jadi Gunanya Garis Ini Ini Tidak Boleh Gerak Begini Nanti Tangan Kita Capek Otomatis Lemah Nanti Bergerak Kacau Nanti Jadi Gunanya Garis Ini Kita Kan Ukuran PCB Udah Pas Disini Jadi Kita Bisa Pantau Terus Kalau Dia Bergeser Kita Balikkan Lagi Agar Ini Sama Terus Kotaknya Dengan PCB Yang Di Bawah Ya Paham Kira-kira Jangan Ditekan Kuat Ujung Papan Itu Kan Tajem Kalau Ditekan Kuat Nanti Robek Lama Lama Kalau Bisa Ini Dipak Sampai Lama-lama Anda Akan Terlatih Nanti Paham Ya Kira-kira Jadi Setelah Ini Nanti Begini Guys Ini Anda Lihat Ini Pena Asalnya Pena Saya Bungkus Pake Ini Ada Semacam Oscar Ada Oscar Saya Belum Kemudian Ujung Pena Itu Saya Kasih Jarum Ini Ada Jarum Saya Patah Saya Masuk Kan Cukup Kuat Ini Sudah Tahunan Ini Jarang Jarang Saya Asah Ini Tidak Perlu Di Asah Karena Lawannya Itu Cuma Tembaga Tipis PCB Jadi Gunanya Itu Kan Ada PCB Di Bawah Ini Ada PCB Nanti Ini Ini Yang Lingkar Kecil Kecil Ini Anda Total Total Semuanya Ya Nah Cepat Aja Biar Tidak Capek Karena Yang Tangan Yang Satu Kan Kita Nahan Gini Ya Ini Sambil Ditekan Itu Cukup Capek Jadinya Jadi Setelah Cepat Semua Ya Nah Ditotol Pake Ini Guys Ya Agak Miring Jangan Jangan Vertikal Begitu Agak Miring Jadi Agak Disodok Sodok Gitu Nanti Akibatnya Jelas Lebih Nyata Dia Nanti Ada Bekas Bekas Itu Di Tembaganya Itu Di PCB Yang Polos Nah Paham Ya Kira Kira Nah Setelah Anda Rasa Rasa Udah Gini Bagaimana Cara Ceknya Cara Ceknya Itu Begini Guys Apakah Masih Ada Yang Tertotol Ya Jadi Kan Anda Tahan Pakai Tangan Satu Lagi Disini Ya Pakai Tangan Satu Lagi Kemudian Tangan Satu Lagi Anda Begini Kan Anda Bolak Balik Begini Cepat Cepat Gitu Jadi Kan Itu Ada Nanti Sekilas Anda Melihat Ini Ada Titik Disini Tapi Pas Disini Kok Nggak Ada Gitu Nah Begitu Caranya Jadi Nanti Ketahuan Mana Titik Yang Belum Ada Ketahuan Kalau Anda Gini Gini Kan Jadi Inilah Seninya Cara Manual Ada Suatu Kebahagiaan Kalau Kita Bahagia Nanti Badan Kita Itu Pikiran Sehat Kalau Pikiran Sehat Itu Badan Kita Sehat Paham Kira Kira Oke Jadi Kita Harus Berpikir Dan Bekerja Tepat Guna Begini Caranya Sehingga Ketemu Semua Ini Ternyata Belum Masih Dititik Sini Anda Luruskan Lagi Sesuai Dengan Kotaknya Yang Belum Mana Disini Misalnya Yang Belum Anda Totol Selesai Semua Sudah Rapi Oke Ini Anda Simpan Kesamping Kertasnya Anda Simpan Kemudian Ini PCB Yang Tadi Anggaplah Kecil Kurangnya Nah Sudah Jadi Anda Itu Kalau Bisa Di depan Jendela Jadi Ada Bias Cahaya Nampak Kelihatan Nanti Atau Di bawah Lampu Sorot Ada Kelihatan Nah Sekarang Anda Gambar Titiknya Itu Nah Ini Ada Speedol Ini Ada Speedol Ini Permanen Semua Snowman Drawing Pen Ya Kemudian Ini Satu Lagi Snowman Jangan Yang Model Begini Anda Pakai Kalau Yang Model Begini Ada Ini Jenis Cintanya Itu Agak Repot Dia Lengketnya Kesini Jadi 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 Kita Pakai Itu Begini Guys Nah Yang Begini Guys Yang Snowman Yang Begini Permanen Ini Kena air Tidak Apa Tapi Dia Gampang Dihapus Pakai Bensin Jangan Pakai Yang Begini Standar 77 P77 Jangan Ini Gak Mau Ini Ada Bekas Dia Nanti Gak Mau Dihapus Di Apanya Itu Lebih Baik Yang Begini Ya Karena Kan Setelah Selesai Dilarutkan Nanti Kan Bensin Kita Hapus Jadi Bersih Kan Kalau Yang Begini Dia Akan Tetap Hitam Jalur Jalurnya Ada Sisa Gimana Ya Permanennya Itu Kuat Kalau Yang Begini Sementara Tintanya Kurang Tebal Kalau Ini Lebih Tebal Lebih Kental Lebih Bagus Dia Membentuk Garis Nanti Garis Itu Gak Ada Ininya Cumpang Camping Pinggir Misalnya Tebal Garis Itu Satu Milli Rata Semua Satu Milli Gitu Pinggir Bagus Ya Jadi Begini Guys Usahakan Ini Khusus Ini Bisa Dipakai Beberapa Kali Untuk PCB Begini Berapa Gambar Semua Habis Mungkin Bisa Ini Lima PCB Satu Ini Disimpannya Itu Harus Ditutup Jangan Sampai Gas Kering Kalau Cuma Tinggal Tinta Itu Namanya Dia Basi Kalau Dia Udah Basi Nanti Ketika Anda Garis Gas Gini Ya Dia Akan Mencar Mencar Tinta Basahnya Itu Gak Ada Daya Lengket Karena Anda Ada Sifatnya Itu Gas Pengeringnya Lagi Ya Paham Ya Kita Nah Sekarang Kita Ini Ini Kan Tadi Ada Totol Ya Nah Anda Totol Jangan Ditotol Semua Ya Jangan Ditunggu Yang Lain Sampai Ada Yang Kering Apa Nggak Ditotol Dulu Satu Di Lingkar Kecil Mana Titiknya Terdekat Totol Lagi Titik Terdekat Yang Ada Garis Setelah Itu Anda Selagi Dia Basah Ini Masih Basah Yang Sebelahnya Anda Tarik Garis Jadi Antara Lingkaran Kecil Dengan Garis Menyatu Gunanya Apa Kalau Dia Tidak Bersatu Ketika Proses Rendam Terjadi Putus Ini Lingkarnya Sendiri Garisnya Sendiri Ada Putus Hilang Larut Paham Paham Kira Jadi Makanya Jangan Titiknya Itu Jangan Ditotol Di Apa Dispidol Semua Sampai Selesai Enggak Jadi Satu Demi Satu Yang Ada Mengandung Garis Anda Satukan Paham Kira Kira Maksud Saya Nah Kemudian Yang Sebelahnya Yang Sebelahnya Misalnya Gini Ini Anggap Anggap Ini Tanpa Atas Yang Sebetulnya Gambarnya Kan Di Atas PCB Itu Yang Begini Nah Jadi Anda Ini Ini Ada Titik Anda Lingkar Anda Garis Kemudian Yang Panjang Itu Begini Ya Paham Ya Sampai Selesai Trap Sekarang Ceritanya Kita Ngalih Ya Kita Ngalih Ini PCB Sudah Selesai Dikasih Spidol Kita Ngalih Ini Namanya Bahan Pelarut Nah Ini Air Air Biasa Yang Sudah Saya Larutkan Tepung Periklorid Nama Tepungnya Itu Ya Jadi Ini Sekitar Harga Tepungnya 10.000 Airnya Kira-kira Seginilah Anda Bisa Lihat Mungkin Ini Dua Gelas Biasa Yang Gelas Gelas Minum Yang Biasa Atau Ini Sekitar Separuh Botol Galon Yang 3000 Botol Galon Aqua Yang 3000 Air Apa itu Air Kemasan Aqua Atau Apa Nah Jadi Kemudian Begini Guys Air Itu Jangan Digunain Semua Yang Sebanyak Itu Jadi Begini Ini Kan Misalnya Papannya Sebesar Ini Jadi Anda Harus Sudah Punya Misalnya Ini Ini Saya Jadikan Ini Botol Aqua Yang Agak Besar Ya Mungkin Bisa Dilihat Jadi Ini Jarak Ini Dari Sini Kesini Kan Lumayan Jauh Nah Jadi Dipotong Ini Ujung Ini Jangan Disini Agak Nguncuk Nanti Ketika Kita Masukkan Ini Misalnya Agak Lebar 8 Senti Papannya Nah Ininya Dipencet Lebih 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 Masuk Gunanya Dia Kecil Lagi Ketika Kita Nanti Ini Kocok Kocok Airnya Enggak Mercit Ke Muka Atau Ke Baju Bahaya Baju Bisa Robek Bisa Rusak Kainnya Kena Mata Segera Dicuci Paham Nah Goyangnya Enggak Kuat Gini Aja Tujuannya Goyang Apa Tujuannya Goyang Ini Bentur Bentur Proses Larut Yang Enggak Kena Sepidol Itu Lebih Cepat Daripada Dijemin Aja Gitu Paham Kira-kira Jadi Dibentur Bentur Kan Pelan Pelan Itu Gunanya Dikocok Itu Tadi Mungkin Bisa Paham Maksud Saya Sambil Ngerokok Kalau Yang Suka Ngerokok Ya Enggak Habis Satu Batang Sudah Selesai Nah Ini Kan Ada Tiga Blok Kecil Kecil Nah Kalau Anda Bikin Banyak Silahkan Bikin Dua Sekaligus Direndam Dalam Botol Kayak Gitu Tadi Jadi Caranya Jangan Jangan Spidol Saling Berhadap Jadi Yang Punggungnya Yang Sama Diadu Dimasuk Di Dalam Itu Dia Akan Tetap Terus Walaupun Dia Pontang Panting Kenapa Karena Botol Nekan Kecil Gak Bisa Dia Melintir Begini Yang Satunya Paham Kira Kira Jadi Sekaligus Enam Atau Kesininya Empat Atau Lima Nah Nanti Seberapa Banyak Air Nah Ini Masukkan Di Botol Begitu Ya Guys Nah Nanti Kan Begini Ya Nah Jadi Ketinggian Air Cukup Segini Jangan Sampai Dia Nyemplung Habis Gak Kelihatan Ya Cukup Segini Diguncang Guncang Nanti Dia Kena Nyapu Semua Itu Guys Karena Proses Pelarutan Ini Justru Semakin Cepat Apabila Sekali Sekali Dia Kena Udara Nah Makanya Kita Gak Isinya Penuh Nanti Yang Akan Duluan Hancur Lebih Rapi Selesai Itu Yang Bagian Atas Bukan Yang Terendam Nah Nanti Anda Balikan Anda Keluarin Lagi Airnya Anda Salin Ke Wadah Kan Kosong Gitu Nah Bisa Anda Tarik Keluar Kemudian Diputar Dibalikin Masukin Lagi Diulang Lagi Sampai Nanti Bagian Yang Masih Belum Ternyata Masih Belum Bisa Habis Semua Hancur Wadahnya Untuk Proses Pelarutan Bisa Anda Gunakan Juga Semacam Duralek Atau Pirek Itu Kaca Atau Toples Dari Kaca Yang Ada Tutupnya Lebih Bagus Boleh Anda Guncang Tapi Jangan Besar Kalau Guncang Guncang Itu Dia Bisa Ombang Ambing Jangan Banyak Banyak Satu Papan Aja Karena Dia Nanti Kalau Diganggu Oleh Temannya Itu Garis Putus Putus Nanti Ini Kan Tajam Apanya Ini Ujung Ujung Nah Itu Maksudnya Kecuali Kalau Ruang Gerak Itu Dibatasi Boleh Boleh Anda Pasang Sekali Dua Direndam Proses Agar Lebih Cepat Selesai Kerjaan Kita Yang Multi Multi PCB Itu Istilahnya Multi Block Ya Paham Ya Kira-kira Nah Sekarang Saya Kasih Tahu Ini Sifat Kimianya Periklorid Dalam Suhu Temperatur Air Biasa Yang Dingin Ya Itu Dia Agak Lambat Proses Dia Penghancuran Kalau Anda Beri Disitu 10 Derja Celsius Itu Dia Akan Lebih Cepat Proses Larutnya Ya Kalau Anda Panaskan Sampai Mendidih Semakin Cepat Ya Anda Bisa Bayangkan Besi Atau Anak Kunci Gembok Ya Kalau Dalam Kondisi Mendidih Gemboknya Itu Bisa Hilang Dalam Tempo 5 Menit Saya Jamin Dengan Catatan Air Periklorid Masih Konsentrasinya Masih Murni Masih Tinggi Ya Bukan Yang Bekas Pakai Udah 30 Kali Rendam Otomatis Dia Daya Hancurnya Berkurang Kan Jadi Sekarang Persoalannya Bagaimana Supaya Cepat Nah Mungkin Ini Kita Perlu Modal Sedikit Itu Kan Harga Ada Semacam Wadah Pakai Tangkai Itu Harganya Itu Sekitar 2 Juta Setengah Itu Kalau Merek Pirex Atau Duralek Itu Kalau Emak Kalau Di Dapur Mereka Paham Itu Ada Itu Kalau Di Sualayan Di Mal Dijual Itu Pirex Atau Duralek Itu Dari Bahannya Dari Amerika Itu Kaca Tahan Panas Yang Dibuat Melalui Kimia Polimer Kimia Polimer Itu Sering Saya Bahas Di Grup Pencerahan Saya Jadi Itu Tahan Panas Kalau Yang Sebenar Benarnya Dirancang Untuk Tahan Panas Itu Contohnya Itu Di Kulit Pesawat Ulang Ali Itu Ada Sisi Ukurannya Sisi Sekitar 20 X 20 Centi Itu Plastik Tapi Yang Dibuat Secara Proses Polimer Kimia Polimer Itu Tahan Dibakar Sampai 6000 Derijak Sius Karena Ketika Pesawat Ulang Ali Itu Masuk Ke Atmosfer Itu Akan Menerima Temperatur Gesekan Dengan Atmosfer Itu Sekitar 4000 Pesawat Nggak Hancur Nggak Jadi Debu Yang Namanya Meteor Seberapapun Kerasnya Di Luar Angkasa Kalau Masuk Atmosfer Itu Jadi Debu Mereka Pijar Jadi Debu Itu Bahan Di Luar Angkasa Meteorit Itu Kan Lebih Keras Daripada Baja Hancur Anda Bayangkan Jadi Dengan Teknologi Dengan Pemikiran Pendahulu Kita Kita Berterima Kasih Ada Bahan Ada Ilmu Namanya Kimia Polimer Sekitar Tahun 48 Dikembangkan Langsung Segera Dibuat Pesawat Ruang Angkasa Dan lain Sebagainya Banyak Gunanya Di dapur Itu Yang Kuali Tahan Ini Teflon Apa Semua Peluru Anti Peluru Yang Bisa Tembus Besi Padu Ya Bangker Sadam Musen Dulu Itu Pelurunya Dari Plastik Guys Plastik Yang Dirancang Secara Kimia Polimer Dan Kaca Anti Peluru Baju Anti Peluru Itu Kimia Polimer Jangan Main Ya Ilmu Kimia Saya Paling Gemar Kimia Fisika Waktu Kecil 45 Tahun Yang Lalu Jadi Guys Nah Sekarang Tadi Kita Kan Udah Bahas Sampai Ini Nah Maksudnya Kalau Pakai Wadah Yang Bahannya Piret Atau Duralet Kita Kita Panas Sedikit Di Kompor Jangan Sampai Mendidih Cukup Suhunya Itu Temperatnya 10 Derjat Kalau Bukan Maksud Saya Begini Suhu Ruangan Itu Kan Rata Rata 30 Ya 25 30 Derjat Sesius Ya Ya Dibikin Lebih hangat Mungkin Sekitar 38 Atau 40 38 Jangan Terlalu Sampai Mendidih Ya Kenapa Karena Kalau Terlalu Mendidih Nanti Spidolnya Bahkan Diangkat Dirusak Jadi Akhirnya Putus Putus Jalurnya Memang Cepat Memang Cepat Paling Paling Dirundam Sebentar Aja Mungkin Satu Menit Udah Selesai Tapi Jalurnya Putus Putus Jangan Jadi Cukup Sekedar Dihangatkan Dihangatkan Itu akan Prosesnya Akan Dibantu Kalau Tadinya Anda Goyang Goyang Mungkin Setengah Batang Rokok Bisa Lebih Cepat Kadang Kadang Kita Kalau Menunggu Ini Kan Ada Kesel Kesel Terlalu Lama Tapi Modalnya Tinggi Itu Duralek Yang Pake Tangkai Di Mall Bisa 2 Juta Sengah Tapi Mampaknya Ada Kalau Anda Bikin Ratusan PCB Secara Manual Pekerjaan Itu Bisa Dibantu Paham Kira-kira Maksud Saya Oke Sekarang Kita lanjut Ceritanya Apalagi Itu Nanti Larutan Disimpan 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 Di Wadah Seperti Yang Tadi Saya Lihatkan Itu Ditutup Pasang Tutup Bisa Dipakai Lagi Sampai 15 Kali Paham Kira-kira Oke Nah Sekarang Setelah Setelah Itu Selesai Semua Itu Nantikan Dia Dibersihkan Pake Tisu Pake Bensin Jadi Bersih Begini Dicuci Pake Air Dilap Bersih Bersih Kalau Untuk Disimpan Gunakan Wadah Yang Kedap Dibalut Dengan Tisu Seperti Tadi Oke Nah Sekarang Ini Ini Lubang Komponen Kan Nanti Ada Macem-macem Kaki Komponen Biasa Transistor Kecil-kecil Kapasitor Semua Standar Anda Pake Ini Bor Tangan Ini Sudah Saya Modip Supaya Dingin Pemakaian Lama Sampai Saya Makenya Satu Jam Banyak Kerjaan Misalnya Ini Saya Lobang-lobang Supaya Dingin Dinamonya Nah Ini Juga Ada Sedikit Saya Lapis Pake Ban Dalam Benen Supaya Tangan Saya Tangan Kepanasan Ini Gunanya Pas Di Benen Jadi Ini Matanya Bisa Diganti-ganti Dituker Jadi Untuk Ke Lubang Yang Biasa Itu 0,8 Millie Nah Nanti Kalau Yang Ini Nah Ini Ada Ini Contoh Ini Kalau Tidak Salah Saya Ini Satu Millie Setengah Ini Untuk Kabel Yang Agak Kasar Misalnya Kabel Untuk Catu Yang Mengalir Disitu Mungkin 5 Amper Ya Apa Nah Ini Bisa Kalau Kurang Nanti Bisa Diperbesarkan Begitu Untuk Kabel Nah Kalau Untuk PR Ini Juga Untuk Transistor Yang Besar Ya Guys Ini Satu Millie Ini Lobang Nanti Kan Diborda Untuk Transistor Jadi Nanti Dilihat Layout Mana Transistor Yang Besar Disana Jangan Semuanya Anda Berbesar Jadi Dilihat Sesuai Gambar Mana VR Disitu Ada VR VR Itu Pake 1 Millie Nah Paham Ya Mata Yang Ukuran 1 Millie Jadi Kalau Komponen Biasa Cukup Yang 0,8 Jangan Besar Besar Lobang Ya Kenapa Karena Supaya Dia Erat Karena Dia Nanti Dalam Kondisi Pemakaian Dia Panas Lama Lama Panas Itu Menyebabkan Patrian Longgar Paham Kira Kira Maksud Kalau Dia Cukup Rapat Sesuai Dengan Ukuran Kakinya Dia Akan Teguh Sampai 25 Tahun 30 Tahun Paham Oke Sekarang Ini Sudah Ya Sekarang Saya Ceritakan Kenapa Kenapa Saya Memilih Seperti Ini Ya Nah Ini Saya Timah Saya Tidak Pakai Sistem Coating Kayak Fabric Ya Saya Saya Pakai Timah Ini Saya Lumer Semua Supaya Tahan 50 Tahun Satu Yang Kedua Hantaran Untuk Frekuensi Rendahnya Jadi Lebih Bagus Daripada Sekedar Kayak Begini Kayak Begini Kemudian Dicoting Ya Itu Lebih Bagus Yang Begini Ya Kualitas Sinyalnya Itu Kenapa Anda Pelajari Sendiri Ajalah Sekarang Saya Kasih Info Aja Saya Enggak Mungkin Menggunakan Cara-cara Yang Enggak Bagus Saya Hampir 50 Tahun Bergelut Beginian Ya Guys Dari Dulu Dari Tahun 80 Saya Bekerja Selalu Begini Siapa Yang Saya Tiru Philip Belanda Ya Guys Sekarang Saya Kasih Tahu Dalam Saya Belajarkan Saya Memperdalam Dulu Belombang Radio Disitu Ada Pantangan Pantangannya Titik Terdekat Dua Titik Yang Dekat Seperti Ini Dua Titik Terdekat Ini Beresiko Untuk Saling Mempengaruhi Itu Kalau Di Frekuensi Radio Namun Kalau Frekuensi Rendah Audio Itu Tidak Terjadi Ya Tidak Terjadi Yang Demikian Ya Yang Terjadi Kalau Di Frekuensi Audio Itu Guys Yang Pertama Kerugian Itu Apabila Ini Solderan Kan Ada Sisa Kakinya Itu Runcing Runcing Itu Harus Dipotong Dipotong Kemudian Diulangi Agar Timahnya Itu Bundar Bagus Biar Banyak Timahnya Tidak Apa Asal Jangan Ada Runcingan Runcingan Nah Kapan Itu Di bagian Amplifier Nanti Amplifier Yang Kekuatannya Sedang Sampai Tinggi Itu Cukup Lumayan Nanti Transient Jadi Ada Pengaruh Itu Kedua Yang Ketiga Kenapa Saya Tidak Menyukai CAD Pertama CAD Itu Memakan Tempat Untuk Resistor Dia Akan Rebah Semua Sedangkan Saya Ingin Ini Berdiri Semua Resistor Apo Komponen Semua Berdiri Dempet Semua Tidak Masalah Saya Tahu Kalau Di Frekensi Rendah Itu Namanya Jalur Ini Kan Ada Jalur Panjang Panjang Kemudian Tadi Ada Juga Kita Bicara Soal DC Protektor Itu Panjang Panjang Jalurnya Kalau Panjang Itu Lebih Dari 2 Centi Ada Jalur Yang Berdekatan Jalur Sinyal 2 Biji Ada 3 Lembar Berdekatan Panjang Panjang Itu Akan Terjadi Namanya Kapasitas Liar Itu Di Dalam Teknik Audio Guys Sama Halnya Terjadi Juga Kalau Frekuensi Tinggi Ada Kapasitas Liar Itu Memang Sangat Harus Tidak Boleh Harus Tidak Boleh Karena Akan Mempengaruhi Daripada Prekuensi Dalam Prekuensi Radio Teknik Radio Nah Kalau Prekuensi Audio Ada Sedikit Kompromi Boleh Dengan Catatan Kualitas Akhir Tidak Akan Sempurna Anda Bayangkan Yang Namanya Kapasitas Liar Anda Bikin Misalnya Di Skema Itu Ada Kapasitor Ini Ahlinya Di Luar Negeri Membikin Disini Ada Kapasitor Misalnya Berapa Ada Disitu Misalnya Disini 6N8 Ada Kapasitas Liar Disitu 1N Otomatis Ini Sudah Berubah Kapan Itu Berubahnya Itu Jalur Kan Kita Tidak Tau Random Ya Jadi Kalau CAD Itu Menggambarnya Itu Kan Kalau Jarak Yang Garis Rapi Lurus Panjang Panjang Nah Masing-masing Garis Itu Kan Beda-beda Sinyalnya Dan Masing-masing Sinyal Itu Beda-beda Potensial Ya Beda-beda Potensial Itulah Nanti Yang Akan Menimbulkan Random Namanya Kapasitas Liar Anda Cek Amplifier Atau Alat Audio Yang Harganya 100 Juta Ke Atas Buatan Eropa Atau Amerika Anda Cek Itu Tidak Ada Yang Pakai CAD Bikinnya Paling-paling Di bagian Ini Ada Papan Untuk Polume Atau Apa Ya Anda Cek Ajalah Sendiri Apalagi Itu Yang Namanya Vacuum Tube Transistor Anda Cek Aja Itu Bahkan Tidak Pake PCB Mereka Anda Cek Aja Semua Ampli-ampli Gitar Yang Harganya Itu 50 Juta Ke Atas Itu Saya Kasih Tahu Ya Guys Kemudian Anda Flashback Kebelakang Itu Tahun 75 Menjelang 80 Itu Di Jepang Itu Produk Audionya Hebat Itu Ada Mitsubishi Sanyo Apa Semua Itu Komponen Dempek Dempek Jadi Antara Kaki Dengan Kaki Komponen Itu Diusahakan Tidak Ada Jarak Nah Itu Bukan Kuno Itulah Modern Justru Yang Yang Menganggap CAD Itu Adalah Modern Dan Kemudian Manual Ini Adalah Kuno Katanya Justru Mereka Yang Primitif Ya Mereka Dangkal Ilmunya Praktiknya Dangkal Dan Tidak Memahami Tentang Ilmu Fisika Paham Paham Ya Jadi Jangan Rendah Diri Saya Sampai Sekarang Lebih Dulu Saya Tahun 95 Saya Belajar CAD Saya Punya Programnya Saya Punya Bahan Bahannya Tapi Saya Tinggalkan Kenapa Saya Mengguluti Perangkat Audio Yang Berkualitas Saya Berusaha Mencari Teknik Yang Terbaik Di Dunia Alhamdulillah Ya Saya Berhasil Kan Begitu Guys Jadi Nah Satu lagi Yang Mau Saya Cerita Tentang Jalur Apa Itu Tadi Kalau CAD Sekarang Anda Misalnya Punya Alasan Itu Head Unit Car Audio Kan Kita Lihat Disitu Banyak Itu Pakai CAD Di Gambar Komponen SMD Banyak Garis Halus Halus Panjang Nah Kenapa Itu Guys Bukan Jalur Sinyal Pahami Itu Bukan Jalur Sinyal Itu Jalur Data Perangkat Perangkat Digital Itu Banyak Preset Nya Nanti Dari Panel Depan Itu Sampai Ke Motherboard Nanti Ada CPU Itu Jarak Satu Jengkal Itu Banyak Garis Itu Data Semua Guys Anda Tekan Knop Di Panel Depan Knop Apa Misalnya Knop Stop Atau Play Atau Apalah Terserah Setiap Kali Anda Tekan Knop Itu Data Yang Berjalan Di Kalau Data Itu Memungkinkan Dengan CAD Yang Garisnya Jalur Panjang Panjang Ya Jadi Jangan Salah Memahami Ya Anda Mungkin Lihat Barang Barang Canggih Sekarang Itu Pak Garis Halus Panjang Panjang Ya Terserah Itu Bukan Garis Jalur Audio Guys Anda Cik Aja Ngapain Saya Jadi Ini Saya Pertahankan Cara Manual Sampai Sekarang Nanti Kalau Saya Punya Industri Dengan Produk Limited Terbatas Itu Harganya Kan Satu Unit Itu Mungkin 50 Kali Lipat Dari Harga Perangkat Yang Kriterianya Masal Tapi Tukang Tukang Pekerja Saya Itu Nanti Saya Latih Untuk Cara Manual Bagaimana Bisa Sama Rapinya Dengan Saya Paham Ya Kira Kira Maksud Saya Oke Kita Sudah Sampai Kepada Apa Tadi Namanya Sampai Kepada Jalur Apalagi Yang Belum Rasanya Sudah 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 Ini Sampai Kepada Proses Penyolderan Ya Sudah Ya Oke Semoga Semoga Para Siswanya Giat Berlatih Giat Berlatih Kemudian Pelajaran Pelajaran Untuk Membuat Skemanya Silahkan Disimak Tutorial Tutorial Saya Ya Itu Enggak Ada Yang Teoritis Semua Praktis Jitu Semua Ya Jadi Kita Langsung Praktik Dengan Fenomena Yang Ada Di Lapangan Bagaimana Dengan Logika Yang Tinggi Dengan Kecerdasan Logika Yang Logika Yang Artinya Waras Gitu Ya Oke Guys Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatum Bermanfaatum Bermanfaatum